Wahai manusia, ingat Allah menghentikan dunia untuk kita semuanya Apapun yang ada dalam dunia, apa saja yang Allah Tuhan izinkan kepada kita, silakan ambil semua kita Kita ini memang dilahirkan di dunia Tapi ingat, jangan sampai kalian menjadi bahagia daripada dunia Kenapa? Kita hadir di dunia, bukan untuk dunia, tapi kita hadir di dunia Hal yang untuk memastikan, kita akan hadir dalam niwat Alhamdulillah 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 Ya kami memilihkan imam besar masjid yang kita banggakan ini Ya kami hormati bagi yang kami melihatkan Sebenarnya para BKM masjid dan anggotanya yang selalu berusaha Mengindahkan segala perusahaan bagi muslimin dan musliman untuk beribadah di dalamnya Semoga siapapun yang berhati-hati yang telah mengulangkan waktunya untuk memahul tanjit ini Maka semua insan-insan yang terbunyi baik itu akan dibalaskan kewajikan oleh Allah Dengan beribu-ibu kewajikan baik di dunia dan juga keadaan yang telah Dan kami melihatkan para guru kami Para alim ulama Para pimpinan pasar keret, pimpinan majlis ini Di mana pun ada khususnya Yang telah hadir di tempat yang sangat berhati-hati Selanjutnya pada hadir muslimin Sidang jam waktunya yang dirumah di Allah Sambil kita menunggu Saudara-saudara kita yang mungkin masih di tempat utuh Ataupun masih dalam perjalanan Sebagaimana biasa Alakasana bermakna Waktu yang sedikit-sedikit Sambil kita Berniaknya tinggal Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan Kita isikan Waktu yang barakat ini Untuk mencari mendengarkan Apa yang bermakna bagi pribadi kita di dunia Dan sangat berfungsi Setelah hari kita kembali meninggalkan dunia Dan insya Allah Semoga akan bermakna Bermanfaat Di saat kita hadir di hadapan Maha Allah subhanahu wa'ala Alhamdulillah Tanpa kerasa Allah Akan Insya Allah Allah Akan mempertemukan kita Dengan bulan india Bulan yang dijadikan Dengan bermacam rahmat dan kampungan Nyakni di tempat mata kita Tidak lama lagi Kita akan berhadapan Dengan Santamu Atum Yaitu bulan suri Ramadhan Tetapi Sebelum kita sampai pada bulan Ramadhan Kita jangan merupakan Rahman Nirmat Allah Yang juga Allah Ta'ala berikan Kepada kumat Nabi Muhammad Yang di dalamnya Terlalu banyak kebajikan Terlalu banyak kejadian Dari-dari yang luat biasa Di sana Rasulullah masih ada Bersama para sahabatnya Bulan Syambah Salah satu bulan Walau mungkin bulan Walau mungkin ini bulan Tidak termasuk Dalam bulan Farah Artinya bulan Kehormatan Sejarah Kampuran Syafrul Haram Mata Allah Syambah tidak termasuk Tetapi ingat Bulan Syambah Juga bulan yang luat biasa Kenapa? Di antara lain Di dalam bulan Syambah Inilah itu Allah memberikan Kehormatan secara resmi Allah Allah memberikan Kepada semua insan Yang telah beriman Yang telah Menerima Islam Dengan berusaha Allah memberikan Perintah resmi Kepada orang-orang beriman Untuk berserawat Secara perintah Kepada Tidak alasan Bagi siapa sahaja Yang dia mengakui Kuman Nabi Muhammad Tidak berserawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sendiri Sejarah Kepada Saya yang menciptakan Muhammad Dan lain semuanya Saya pribadi Yang menciptakan Bunyi-bunyian salawat Ataupun kaliman-kaliman Kujian Yang saya menciptakan Kepada Muhammad Sebagai dikasih Para malaikat Memang Mereka bukan Kuman daripada Kuman Muhammad Tetapi Kemuliaan Mereka Bergantung Seberapa besar Mereka kemuliaan Muhammad Aku Tanda Allah Mengajak Kepada semua Manusia Yang ada di dunia Ataupun Jin Karena Kedua makhluk ini Ada makhluk Jin Dan manusia Dua makhluk Yang Allah Tanda Yang berbeza Dengan makhluk Yang lain Dimana Perbesarannya Bagi Kedua makhluk ini Wajib Hadirkan Kepada Kepada Mempertanggungjawabkan Dinerjanya Selama Peradaan dunia Wahai manusia Tanda 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 orang itu Allah tak hadirkan mereka berbicara tentang kedolakan lingkungan di dunia tapi ingat apapun yang mereka berbicara dibayar tidak dibayar ditinggalkan tidak didengar Al-Ulamah Al-Satuh Nabi Al-Qadar Rasulullah Ulama itu berbicara karena tugas yang telah mereka terima yang turut-tumur dari Allah menurunkan kepada Jibril Jibril akhir memberikan kepada Muhammad Muhammad memberikan kepada para sahabat akhirnya alamat agama itu tuntunan agama pedoman agama sampai jauh di negara kita tetapi sayang kita yang namanya umat dan Muhammad tidak terlalu banyak merupakan kebaikan Rasulullah Rasulullah selalu saja berlintang air mata menangis sebanyak masa dalam pembuktian ini mencintai oleh Allah tidak ada orang lain selain ini aku melihat dari mata kepalaku engkau lebih senang tidur di atas lipat tanpa memilih kasus yang temukan untuk mengkauh misalatkan badanmu badanmu sudah terlalu mencintai oleh Allah apa yang telah engkau lakukan dari masa ke masa hingga 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 sekarang sejarah itu tidak akan pernah terbuka semuanya tapi aku menjadi bukti sejarah engkau lakukan manusia yang dijanjikan oleh Allah tidak ada seorang untuk bisa masuk dalam syurga sebelum engkau berada di sana tapi wahai mengasih Allah aku bukan paham niat makin ada dalam syurga tidak akan pernah kau mau merasakan seorang kumat-kumat berhadir untuk mencinti apa yang ada di dalam syurga syurga itu terlalu kibat syurga itu terlalu mewah tidak ada harga apapun yang sanggup kita hargakan dengan awal mimpah maka jangan pernah secugi dalam dunia ini jangan pernah kita menganggap yang sudah terlalu banyak berbuat awal kebanjikan tidak ada apapun yang bisa menghargai tanggungan menghargai syurga kecuali hanya iman semata-mata hanya kita terus kita kepada Allah dan kita terus kita kepada Rasulullah akhirnya nanti berbicara apa yang Rasulullah bicarakan tidak beriman kamu walaupun apapun yang kamu lakukan kalau seandainya wahai umanku dalam hadimu masih ada yang lain selain ini hadis satu hari ini islam warisan daripada pagi terimu terimu Tua sunnah dan sunnah Alhamdulillah Rasulullah Dalam memberitahukan Jauh sebelum ini Aku tidak meninggalkan apa-apa Aku hadir Sebagai Insan yang punya Aku manusia Sebagai mahal Pembicaraan ini Rasulullah Untukkan Di sana hari berkesan Di kota Mekah Tepatnya di Padang Aroha Di sana turun ayat Ayo maka Tumatulah kunditan Tumatulah kunditan Para sahabat Senat Hanya satu sahabat Yang berlindungan Sehingga beliau tidak sanggup Melihat wajah Indah yang begitu mudah Yang begitu senangnya Siapa yang memandang Yaitu Pahyat 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 Muhammad San Abu Kata Sinti Yang selalu Membenarkan Apa saja Yang Rasulullah Katakan Dan Rasulullah Dan Rasulullah Beliau Tanpa Pamit Sedikit Sedikit Beliau Untuk Masuk Di dalam Khaimah Untuk menangis Karena beliau Yakin Kalau ini Agar sudah Diturunkan Berarti Muhammad Akan Segera Meninggalkan Bertampungan Apakah Tidak siap Sayyidina Apakah Tidak siap Berpisah Dekat Rasulullah Al-Yumah Al-Yumah Al-Majulah Kundinah Tugas Muhammad Mendawahkan Aturan Allah Yaitu Pahala Allah Kutala Merekomendasi Semuanya Pada hari ini Muhammad Turun Diberi Pada Al-Majulah Al-Majulah Kundinah Agamah Pada hari ini Perjuangan Tentang Islam Allah Kau Mengatakan Apa Sempurna Wa Atmaku Alaykum Yaman Dan Secepatnya Wahai Muhammad Allah Akan Menyuntuk Nakan Janjinya Dengan Wa Atmaku Alaykum Yaman Wa Rabih Alaykum Islam Dan Mulai Hari ini Kata Allah Hingga Dengan Badab Yaman Tidak Ada Agama Yang Kau Terima Tidak Ada Aturan Aturan Yaman Kejuali Hanya Aturan Islam Yang Selama Ini Kalian Menjuangkan Yang Sangat Yang Sangat Menyuntuk Yang Tampak Menjuangkan Siapa Siapa Al-Ulamah Al-Ulamah Nomor Satu Pada Mas Al-Suloh Kalau Pada Nabi Nabi Sebelumnya Yang Namanya Para Sahabat Mereka 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 Para Nabi Nabi Al-Ulamah Mereka Dimati Dan Nabi Dibagi Israel Kata Rasulullah Para Sahabat Semuanya Sudah Dikuluk Dutuh Tahir Kata Rasulullah Allah Mengisinkan Kepada Nabi Untuk Memberi Saram Dan Pendapat Terhadap Kepadikan Yang Dibit Kaya Makanya Ceritanya Yang Kulat Agama Allah Telah Merah Wala Tahu Dibit Jangan Pernah Kamu Membicara Kalau Kamu Tahu Lebih Baik Yang Dibat 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 Masa Yang Dibat Untuk Memahami Masalah Ini Tidak Cukup Dengan Waktu Di 15 Men Tadi Saya Tanya Sama Guru Yang Ada Disini Biasanya Di Masjid Kebanggaan Yang Kita Menyikan Dibit Kutubahnya Berapa Menit 5 Menit 10 7 15 20 Para Kutubur Kita Menjawab Seperti Biasa Beda Di Tempat Saya Dengan Tempat Ini Kalau Di Masjid Saya Dibat Di Sana Di Masjid Baik Menawak Di Pasang Ren 20 Masjid Mempercayakan Saya Sebagai Kebuahnya Kalau Saya Berubah Kalau Belum Selesai Dalam Masjid Yang Sampaikan Jangan Tengah Satu Jam Satu Jam Terima 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 Tengah 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 Biasanya Tengah Menit Alhamdulillah Tengah Ini Yang Pasti Tengah Menit Kalau Kalau Mati Saat Saya Pulang Menghadap Allah Selanjutnya Allah Menghidupkan Saya Kembali Untuk Saya Sesu Seberapa Dalam Muhammad Islam Dan Iman Aku Nyerah Kata Iman Barat Kata Utama Kenapa Tidak Ada Yang Paham Tentang Islam Tidak Ada Yang Paham Tentang Iman Terjolih Allah Dan Rasulullah Dan Yang Menurut Kita Kita Semuanya Tengah Iman Anak Ketua Islah Juga Berhidup Karena Islam Kita Dapati Melalui Iman Tanpa Iman Tak Ada Islam Hanya Islam Hilang Iman Yang Perlu Kita Ingat Sampai Dijemput Oleh Sang Kejab Yang Wala Kamu Menang Illa Wad Tuk Sump Ya Iman Amant Iman Tidak Allah Sampai Wad Wad Wala Kamu Menang Illa Wad Tuk Sump Wahai Manfiyah Yang Terakhir Duk Allah Dalam Memberikan Kernia Berlindah Kepada Kilihan Semua Allah Dalam Memberikan Iman Dalam Memberikan Islam Allah Berbesar Ini Pesan Antara Para Ayah Semuanya Para Abang-abang Saya Para Kata Nga Para Guru-guru Kita Yang ada Disini Sama Persis Seperti Saya Yang berdiri Di hadapan Saudara-saudara Segalian Saya Saya Terhadapan Dengan Pematian Allah Tidak Berpesan Apapun Kecuali Hari ini Disantik Dan pulang Mengharap Allah Wala Tau Tidak Pelawan Muslim Jangan Tidak Kejuali Islam Padahal Samad Ini Pertanyaan Luar biasa Sanggup Kita Masuk Dalam Alam Islam kita ikutkan di dalam baik-baikannya Artinya ini Islam akan berdekatan, lengket, tidak terpisah Dengan tubuh jasad kita yang telah kaku dikarenakan nyaman Terlalu diambil kembali oleh Sang Maha Penciptanya Walatamudu, Nailah, Walatamudu, Jangan lagi berkuali dalam Islam Bagaimana jalannya? Selamatkan umum imanmu Karena tanpa iman tidak ada Islam Bagaimana cara menyelamatkan iman? Lakukan semua perintah Allah yang ada dalam Islam Jangan cari-cari alasan disini Dunia ini bukan dapat mencari alasan Allah tidak memaksakan kita untuk melakukan semuanya Tapi Allah tidak akan pernah memaafkan Yang bisa kita lakukan Kita mencari alasan tidak sama Membawa apa untuk melakukannya Tanpa iman tidak ada Islam Dan Islam ini tidak akan pernah berkembang Kalau kita tengah belajar yang namanya iman agama Bilih ini hayat Islam Agama itu akan dilakukan Tidak ada Islam dengan sendirinya Putinya di dalam keluarga-keluarga kecil kita Kenapa anak-anak kita tidak Tidak usah kita merasa nyaman Karena kita sudah masuk di dalam rumah Allah Kita yang masuk Para ayat semuanya yang hadir disini Anak-anak kita sekarang berani Anak-anak kita sekarang berani Anak-anak kita Anak-anak kita Gadis-gadis kita Mereka sekarang berani Soalan mereka tidak Untuk membantu Ya tidak Jangan pernah kita merasa nyaman Tidak ada nilai ibadah yang akan membantu Tetapi untuk membebaskan diri daripada Allah Bagaimana caranya Jangan melakukan dosa Bagaimana dosa itu tidak bisa Bisa diterjauhkan diri daripada Dari masyarakat Daripada dosa Caranya hanya satu Kita tinggal Bagaimana kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Tidak seluruh menjawab Tahu kofi dini Isyata Allah Dan melajari Maka Allah Insya Allah Sedikit lebih sedikit Tidak kembali Masa musimil Isidatnya Menjadikan diri Alhamdulillah Alhamdulillah Disana mendengar kami Membaca Langsung Secara sepuluh Hati Ampaka Mengatakan Ya Allah Dengan Tidak 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 tetap kematian, itu pembukulian kita yang memang tidak mengandunginya karena kita banyak dosa bagi para pendosa dia sangat tidak rewa kalau nyaman yang belum baru daripada nasarnya kenapa? karena dia yakin akan diberharapkan dengan asal Allah tapi tidak bagi orang-orang yang memahami kepada Allah tidak bagi orang-orang yang terima kasih kepada Allah ayo ma'akum 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 bukan untuk Nabi Muhammad saja Allah akan menggunakan nyaman-nya bagi kita semuanya untuk nasib kematian adalah rahman dari Allah kenapa? ini kita katakan rahman, karena Allah tidak ingin melihat kita berlama-lama dunia, karena dunia ini bukan kemah kewajiban bagi manusia muslimin pun musliman tidak nyaman yang dirahmati Allah bulan syabat adalah bulan yang luar biasa besar pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sendiri dan kepada kita sebagai umatnya bulan syabat bulan Allah mengertiakan kita bulan syabat adalah bulan persiapan untuk kita memasuki bulan ramogat di depan kita ini ada istilah di semua syabat Allah kalau mengatakan kebanyakan daripada kalah manusia melupakan tentang syabat karena mereka barusan menghadapi bulan raya mereka barusan untuk mengingat-ingat dengan sejarah kemisrah dan nyaman memberikan Allah muzidah terbesar kepada saya dan mereka sedang mempersiapkan diri bulan ramogat sehingga mereka merupakan diri mereka merupakan tentang syabat sebenarnya yang semua ada apa dengan syabat para syabat bertanya yang selalu menjawab tahukah kalian bulan syabat di pertengahan bulan syabat Allah akan memumpulkan seluruh amal kebajikan dan kejahatan manusia akan disatukan kepada yang selalu syabat kenapa sahabat bertanya di belian karena para syabat lihat kalau sudah masuk bulan syabat tidak ada hari yang melihat dalam keadaan kekuasa para syabat heran kenapa semua sendiri yang berkuasa kenapa semua saja akhirnya Nabi juga membuka bulan syabat atau bulan bulan ramah aku bikin semua yang tercatat dalam ruang-ruang aku dalam keadaan kekuasa dan akan memulai membuat berubah catatan latihan dan hati dengan juga kekuasa selanjutnya terserah bagi kita kalau kita kumat Nabi Muhammad maka pahami kata-kata Rasulullah maaflah selawatan reya berkata selawatan dari bayi jangan siapa yang mencari bersalawat kepadaku jangan pernah kalian mencari tahu gimana jalan berada di dalam surga artinya kita 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 akan pernah ada keputusan jangan kemanahan untuk kita masuk dalam surga kelusinan dan kita malas bersalawat kepada Allah bersalawat apa alasan kita malas bersalawat dan dalam bulan syamban ini ini bulan sebenarnya sejarah telah mencatat bulan syamban adalah bulan menentukan iklan bagi Muhammad dan bagi hingga dikait yang itu ayat Allah telah menentukan dalam bulan syamban karena salat yang diwajibkan iklan pertama alhamdulillah makadis tetapi selama 17 bulan lebih sendiri Allah menentukan ayat untuk menghadap kepada kamu akhirnya baik Allah ini terjadi pembalikan dikembalikan kita kepada kamu tempat kejadiannya juga dalam bulan syamban salat diperintahkan dalam bulan raja tapi untuk salat sebahagiannya kedentuannya dalam bulan syamban terserah bagi kita kenapa saya katakan terserah karena dalam hari ini semuanya kita mendengar masalah ini tetapi kita juga punya perisi masing-masing apa harus lalu kamu mencerahkan ini bukan perusahaan saya saya punya pemahaman sendiri islam ini bukan mengandalkan pemahaman tapi islam adalah yang menentukan kebenaran islam bukan keputusan akal pikiran manusia karena sehebat apa manusia dia akan memampu memanjarkan apa yang ada dalam Allah apa yang ada dalam sabdan berusahaan dengan alhamdulillah semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hari-hari yang kita lalui tidak berbahaya yang kesalahan masih cukupannya kesempatan akhirnya selamanya memastikan kepada kita masih ada kesempatan untuk bertawa ada orang yang mengatakan saya tapi dia malah sebelah dalam agama itu omong kosong semoga kita tidak termasuk Wallah Allah hanya ini yang bisa kita sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf mohon toh korang kalau seandainya agak lama sedikit saya maafkan karena sepanjang kenjarah kehidupan saya baru hari ini kita bertemu di tempat ini kalau seandainya agak lama sedikit tolong mimaafkan ini adalah oleh-oleh dari saya dari daratan saya tempat di dalam diri tempat yang di tempat ini saya punya kontrol pasal pasal pen di atas sarang antara guru namanya pasal men yang pasal pen itu man yang tidak tahu atau anak yang kita juga berpikir nah dalam kesempatan yang saya singkat ini saya ingin mengucapkan para saudara-saudara kami yang ada disini, Tuhan semoga kami sanggup diberikan kesenggupan oleh Allah untuk bersabar, untuk mengenaikan perintah Allah karena kita tidak mau menjadi dihijam sebagai perusianan dan mislap para perintah yang kita lakukan ini sering kita baca di duanya semoga kita tidak termasuk sekali lagi, tolong di maafkan kalau ada kesalahan, kalau ada kesilapan ini terjadi dikatakan saya adalah manusia biasa wa'ala alhamdulillah 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 alhamdulillah